Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Sampai berjumpa lagi di acara bincang-bincang kita pada kesempatan ini Saat ini saya sedang berada di pusat perusahaan Universitas Islam Negeri Sarifidatullah Jakarta Dan kali ini kita akan mencoba mengeksplor Apa sih sebetulnya yang ada di perusahaan ini Apa saja gitu kan ya Saya kira pemeriksa khusus para mahasiswa Tentu ingin banyak tahu tentang perusahaan Universitas Islam Negeri Sarifidatullah Jakarta Yang merupakan salah satu dari penunjang kegiatan akademik mahasiswa Untuk lebih jelasnya saat ini saya bersama Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sarifidatullah Jakarta Bapak Amurullah Hasbana Oke Pak Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih Pak Anang Saat ini saya ingin banyak ya Mengetahui tentang Apa saja yang ada di perusahaan ini Mungkin Pak Amur bisa sedikit menceritakan Tentang perusahaan ini Berikut isinya dan sebagainya Terima kasih Pak Anang Dalam kesempatan ini saya akan Perkenalkan perusahaan Universitas Islam Negeri Sarifidatullah Jakarta Khususnya kepada seluruh mahasiswa baru Universitas Islam Negeri Sarifidatullah Jakarta Saya ucapkan selamat datang di Universitas Islam Negeri Sarifidatullah Jakarta Selamat Anda terpilih Menjadi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sarifidatullah Jakarta Itu merupakan suatu kehormatan dan prestasi yang luar biasa Selanjutnya kami sebagai pengelola perusahaan Mengucapkan selamat datang di perusahaan Universitas Islam Negeri Sarifidatullah Jakarta Purpus ini adalah milik kita bersama Mari kita mengetahui Semaksimal mungkin perusahaan ini Karena perusahaan adalah Pusat kegiatan akademik mahasiswa Sehingga ini Pak Anang Perusahaan Universitas Islam Negeri Sarifidatullah Jakarta Dalam segala situasi Termasuk masa pandemi ini Tetap harus konsisten Komitmen untuk memberikan layanan mutu Pada si petas akademika Sehingga masa pandemi ini kita tidak pernah tutup Tetap melayani mahasiswa Apa saja yang kita miliki Kita tentunya memiliki koleksi Baik untuk koleksi tercetak Maupun koleksi online Digital Maksud digital Pak ya? Terutama di masa pandemi ini Andalan kita adalah koleksi-koleksi digital Seperti online database Jurnal online Kemudian skripsi, tesis, disertasi Semuanya dilakukan secara online Dan layanannya pun saat ini Untuk mahasiswa baru Tadi tertarik Pak Tentang layanan tercetak tadi ya Artinya dalam bentuk buku gitu Ada berapa kira-kira koleksi yang ada di pustakaan ini Dan kemudian Kalau misalkan ya tahu juga Berapa sih kira-kira judul buku yang kita Yang di pustakaan ini kita sediakan Seperti bisa dilihat di katalog Bahwa seluruh judul koleksi kita Yang mencapai sekitar 80 ribu judul Sekarang kita sedang melakukan stock of name Ini bertugas kita Mengecek eksistensi dari koleksi itu Keberadaannya Apakah masih sesuai dengan sistem atau tidak Kemudian kita melakukan pendataan Agar memudahkan untuk termuh Dan buku-bukunya terdiri dari semua subjek Semua subjek dari kelas Kalau kita menggunakan disini Klasifikasi DDC namanya Pak Nanang Dari kelas 0 sampai kelas 9 Kemudian kita backup Di lantai berikutnya Lantai 4 itu khusus koleksi-koleksi Yang terkait dengan Islam Mencapai semua subjek juga Tetapi kita menggunakan Klasifikasi khusus Islam 2X0 sampai 2X9 Kalau yang umum itu bagaimana Yang umum ini artinya adalah Tidak mencakup keislaman Misalnya kalau ini Kelas sejarah Kelas sejarah itu Di kelas 900 para wikir Kelas ini Kelas pendidikan Agar pendidikan secara umum Itu beda dengan pendidikan Islam Jadi artinya Bahwa koleksi yang ada di pusat-pusat ini Semua bidang studi atau bidang kehilmuan itu ada lah Ya, semua bidang lengkap disini Karena kita harus mem-backup seluruh kebutuhan dari mahasiswa kita Oke Pak Kemudian dari segi fasilitas Kira-kira apa saja yang ada di gedung ini Pak Di pustakaan ini Ya, fasilitas secara umum Perpustakaan menyediakan fasilitas Akses ya Akses terhadap koleksi Kita memiliki katalog Baik hotline maupun online Kemudian Fasilitas lain adalah Pelayanan Ruang baca Seperti bisa dilihat nanti Kita menyediakan Ruang baca Di selat-selat koleksi Akan memudahkan akses Mengambil koleksi Dan langsung baca Dengan fasilitas senyaman mungkin Senyaman mungkin Pak Pak Nanang Kita ini seperti bisa dilihat Agar mahasiswa itu berbetah Lama-lama di perpustakaan Jangan sampai Baru masuk ke perpustakaan Sudah merasakan bosan Dan yang jelas dingin juga Pak Yang jelas harus dingin Ya, biar betah Kemudian apa namanya Dari segi Ini Pak Mungkin bisa ceritakan juga Seandainya ada mahasiswa Yang mau meminjam buku Gimana Mungkin bisa digambarkan secara umum Proses ininya Baik Proses peminjaman buku Itu gampang sekali Mahasiswa dianjurkan Untuk aktivasi Aktivasi Kartu mahasiswa Jadi disini Tidak perlu Membuat kartu lagi Kartu mahasiswa langsung KTM itu berfungsi Oh ya KTM itu berfungsi Sekarang itu bisa melakukan Pendaftaran secara Online Jadi KTM itu berfungsi Selain sebagai identitas Identitas Juga sebagai Akses untuk Kartu mahasiswa Sehingga setelah Aktivasi Dia bisa-bisa meminjam Satu-satu Dalam waktu Satu minggu Dan bisa diterpandang Apa namanya Kalau misalnya Untuk bagian referensi Sendiri Pak Itu apa aja Yang biasa Di sini Referensi Di samping kita menyediakan Khusus buku-buku Referensi Jadi kamus Inserlebedi Med dan sebagainya Baik yang online Maupun offline Juga kita menyediakan Fasilitas Apa namanya Bindingan penelusuran Kepada mahasiswa Jadi mahasiswa Yang merasa kesulitan Untuk mencarikan referensi Tidak menggunakan Staff kita Yang lainnya Pak Ropi Bawai Dewi Ini Untuk mencarikan Jurnal Online Dan sebagainya Seperti tadi Di pembukaan itu Ada Beberapa Desen Kandidat doktor Yang pengen Mengetahui Judul Tesis ini Sudah ada diperkisakan Atau belum Padahal belum Sih jangan Terbuka Jadi apa namanya Mahasiswa juga bisa Mengetahui Kalau misalnya Mengetahui Meminjam buku Ada apa aja sih Di dalam pustaka ini Itu juga Layaran online Tersedia Tersedia Katalog online Tinggal Diakses Di situ Tiktulis 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 Itu langsung Mengetahui Secara Keseluruhan Koleksi Yang ada di Perpustakaan Utama Nah Kita lagi Karena Udi UIN ini Terdiri dari Perpustakaan Utama Dan Fakultas Dan Pembangsa Sargana Maka kita punya Katalog induk Tinggal di Klik di OneSearch.windkc.ic.id Kalau kita cari Judul itu Maka langsung Diketahui Koleksi itu Ada di Fakultas Atau Di Perpustakaan Nah ini Tadi Ya Disebutkan ya Bahwa Selain ada Perpustakaan Utama Atau Pusat Perpustakaan Ini Ada juga Tingkat Fakultas Masing-masing Nah ini Dari segi Relasi Atau Apanya Gimana Mungkin Koleksinya Juga Gitu Kan Apa Namang Sama Jadi Di Setiap Universitas Kalau masuk UIN Jakarta Itu Hanya Diketahui Ada satu BGT Perpustakaan Semir Pelaksanaan Bisnis Perpustakaan Universitas Nah Di UIN Jakarta Kita menerapkan Apa Namanya Satu Perpustakaan Pusat Kemudian Beberapa Lain Sebagai Perpustakaan Pusat Pusat Itu Fungsinya Adalah Sebagai Sebagai Working Library Sebagai Apa Namanya Research Library Konsepnya Kemudian Di Fakultas Adalah Working Library Jadi Memperpanjangan Tangan Dari Layanan Terus Gimana Koordinasi Kita Koordinasi Terus Fakultas Itu Idealnya Adalah Untuk Penguatan Koleksi 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 Yang Ada Di Silabi Jadi Backup Itu Untuk Pengajaran Pengajaran Yang berlaku Di Fakultas Masing Masing Nah Perusatan Pusat Itu Tentunya Pembelak Pengajaran Daripada Silabi Sehingga Bisa Dilakukan Penghematan Dan juga Mengurangi Duplikasi Duplikasi Koleksi Baik Amro Saking Banyaknya Koleksi Dan Sebagainya Termasuk Fasilitas Bisa Enggak Tunjukkan Ada Beberapa Fasilitas Yang Ada Disini Mungkin Kita Bisa Diajak Sambil Jalan Kita Lihat Nanti Ada Ruang Layanan Multimedia Layanan Online Seperti Apa Kita Jalan Pemirsa Kita Coba Untuk Melihat Sejumlah Ruangan Yang Ada Di Perusakan Ini Cukup Banyak Sekali Buku Bukunya Saya Kira Ini Terbesar Di Gedung Ini Bukan Perusakan Pusat Ini Ada Kursi Ini Ini Bagaimana Menarik Sekali Ini Ini Kursi Ini Kita Bikin Senyaman Mungkin Ada Kursi Ini Kita Pengen Seluruh Apa Namanya Uangan Yang Hanya Penuh Dengan Ini Baru Sampai Satu Satu Baris Ini 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 Juga Layanan Baru Kita Menyediakan Ruang Yang Privasi Untuk Belajar Lebih Nyaman Tidak Berpatapan Langsung Dengan Mahasiswa Lain Tapi Bisa Say Hello Bisa Bisa Say Hello Berdekatan Dan Selalu Konsepnya Dekat Dengan Tidak Tidak Mudah Ambil Bukunya Mudah Ambil Buku Langsung Bawa Kesini Sementara Tidak Ada Kursinya Karena Sengaja Biar Tidak Menjaga Jarap Tidak Pak Ambil Saya Lihat Disini Ada Corner Ambil Ya Bisa Dijelaskan Kita Coba Lihat Kesannya Nah Ambil Saya Tadi Saya Diajak Ajak Jalan Jalan Dan Ternyata Disini Ada Suatu Ruangan Yang Menarik Ini Ada B Corner Mungkin Pak Ambil Bisa Jelaskan Kalau Tidak Salah Ada Banyak Corner Corner Selain B Corner Atau Bank Indonesia Corner Jelaskan Manfaatnya Apa Dan Kenapa Ada Corner Di Sini Baik Ini Salah Satu Corner Yang Ada Di Gedung Perkesakan Utama Ini Ini Merupakan Corner Yang Kelima Di W Yang Pertama Kita Memiliki Kanadian Corner Di Lantai 7 Kanada Kanada Karena Kita Memiliki Sejarah Panjang Kerjasama Dengan Kanada Perkitaran Pendidikan S2 S3 Kanada Sehingga Kita Memiliki Corner Kanada Kemudian Kedua Kita Memiliki American Corner Ada Juga Di Lantai 7 Kemudian Ketiga Menulai 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 Saudi Arabian Corner Di Lantai 7 Kemudian Ini Korner Yang Kelima Yang Kenam Yang Baru Kita Resmikan Sa'id Nursi Korner Di Lantai Inisiasi Kita Untuk Memperkuat Koleksi Buku Terama Kemudian Kita Memperkuat Jaringan Hubungan Antara Lembaga Instansi Jadi Ada Kerjasama Jadi Tidak Terbatas Pada Penyediaan Klasi Dan Fasilitas Dari Yang Menulai Korner Tetapi Menyediakan Beberapa Kegiatan Diskusi Seminar Dan Lain Sebagainya Nah Ini Sangat Menguntungkan Bagi Uwin Karena Buku Ditambah Tanpa Kita Tandaran HPPN Dan Buku Yang Disumbangkan Mereka Itu Bukunya Sangat Spesifik Terkait Dengan Korner Berarti Tentang Perbankan Perbankan Oh Itu Kajian 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 Buku Yang Terkait Dengan Amerika Oh Gitu Informasi Jika Buat Mereka Jadi Menarik Amru Ya Bahwa Winjang Kata Ini Ternyata Menjalin Kerjasama Dengan Berbagai Pihak Baik Di dalam Maupun Di luar Di luar Di luar Di luar Kalau dari Sisi program Kegiatan Selain Misalnya Untuk Melayani Buku Melayani Pemilihan Buku Apakah Ada Program Lain Ada Secara Umum Kegiatan Perpustakaan Ini Adalah Sangat Dihukung Dari Proses Apa Namanya Mutu Di WIN Bidang Pendidikan Pengajaran Dan Penelitian Karena Ini Bersentuhan Seluruhnya Pendidikan Kita Menyediakan Referensi Yang Berhubungan Dengan Itu Yang lengkap Dan Ini Perlu Sosialisasi Sosialisasinya Berarti Kita Masa Begini Kita Bikin Program Baik Yang Ter-record Dan Biasanya Dulu Kita Selalu Terlibat Di Orientasi Mahasiswa Baru Tetapi Sekarang Kita Bikin Program Tersendiri Apa Namanya Dan Kita Juga Di Fakultas Fakultas Sebagai Mitra Kita Perbanyangan Tangan Juga Secara Aktif Mesosialisasikan Layanan Yang Ada Di Perusahaan Win Jakarta Kemudian Kita Juga Melakukan Dalam Langgan Online Database Kita Sosialisasi Kemudian Dalam Penulisan Kita Terlibat Juga Dalam Memberikan Program Penguatan Tentang Referensi Perusahaan Win Jakarta Juga Sudah Tiga Tahun Ini Menginisiasi Untuk Menerapkan Apa Namanya Flagiarism Checkout Jadi Semua Aspek Akademik Perkutakaan Harus Terlibat 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 Tadi kita sudah membicarakan tentang program ya, tapi saya belum tahu ada nggak seminar tentang dunia perbukuan? Seminar tentang perbukuan kita secara rutin ya, tapi tidak setiap setiap tahun kita melaksanakan, sekarang kita seling-selingin, menyesuaikan dengan kesempatan, bahwa tahun ini misalnya kita mengadakan seminar, sampai tahun depan kita mengadakan workshop. Seperti tahun ini kita ada kegiatan workshop penguatan pusatawan. Jadi, kegiatan pusatawan itu ya semua, termasuk penguasaan materi dan layanan, semua di sosialisasikan kepada pusatawan. Tahun lalu kita mengadakan seminar nasional, itu kan di Syahidat Syahidat ini. Karena ya tidak setiap tahun kita memiliki program yang sama ya, sehingga kita harus memainkan sekolah. Dan perbustakaan ini terhubung dengan seluruh perbustakaan di Indonesia, perbustakaan nasional. Sehingga kegiatan-kegiatan ini kita tidak pernah putus. Informasi itu ada saja, perbustakaan nasional, kemudian kita aktif di forum-forum. Apa di pusatawan itu juga ada semacam asosiasi perguruan tinggi atau apa lain? Ya, Alhamdulillah ini Pak Anang saya kabalkan baru hari Rabu yang lalu saya terpilih sebagai formatur di forum perpustakaan perguruan tinggi negeri se-Indonesia. negeri ya bukan hanya Kementerian Agama nah disitu baru terpilih tiga pormatur Ketuanya Pak Johan itu dari Menteri Widaya kemudian Wakil Ketua saya kemudian dari UIN Jakarta kemudian ketiga dari Universitas Semarang di Semarang di Undip itu Pak Budi jadi kita ini punya kesempatan 60 hari untuk menyusun pengurusan jadi intinya apa namanya adalah lembaga-lembaga atau organisasi yang memang untuk mendorong kalau misalnya mahasiswa kita kembali ke sana ini kan untuk lain mahasiswa kalau misalnya mahasiswa mau pinjam itu sebetulnya buka dari kapan sampai kapan perpustakaan dalam kondisi normal tidak COVID kita buka setiap hari kerja dari hari Senin sampai hari Sabtu hari Jumat sampai jam 4 sore sampai Jumatnya 4.30 terus ditambah jam layanan tambahan jadi setiap hari itu sampai jam 8 malam dari jam 9 layanan resminya sampai jam 8 malam kemudian hari Sabtu kita buka dari 9 pagi jam tambahan hari-hari libur 9 pagi sampai jam itu lembur itu ya ya lembur tapi saat ini saat COVID kita hanya memberikan layanan terbatas bahkan sampai Jumat iya sampai hari Jumat saja sabtu gak ada layanan ya sabtu kita hanya melakukan apa namanya jadi mahasiswa kalau mau ke sini hari Sabtu tidak ada layanan tidak ada layanan ya kalau hari Sabtu saat ini dan karena ini musim COVID kalau tidak urgent sekali dihimbau untuk tidak memaksakan diri untuk perpustakaan dan ada gak statistik berapa ini jingkat kunjungan mahasiswa antara masa normal dengan masalah pandemi seperti ini jauh sekali perbedaannya jauh sekali perbedaannya kunjungan fisik ya bukan kunjungan online karena gini di masa pandemi ini kunjungan kita ya kisaran 50-200 sehari sehari 20-200 mahasiswa yang datang sementara di masa normal itu 800-2000 oh banyak kan ya tetapi tapi berbanding terbalik antara kunjungan online saat ini kunjungan online itu ada statistiknya ada recordnya sebenarnya bahkan di repository itu repository di BKT Indonesia ke wakitat kultur bahkan ada laporan setiap bulan itu mencapai jutaan yang berkunjung ke WIN Jakarta luar biasa ya karena itu bisa akses nasional ya bahan internasional mungkin iya internasional aksesnya baik saya kira cukup informasi sementara itu ya dan pustakaan itu ya pemirsa temikannya di jabut yang tadi tentang pusat-pusat 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 yang kepala pusat-pusat Pak Asbana jadi apa yang di ceritakan tadi jadi memang ini adalah 2 pusat-pusat 6 pusat-pusat artinya perpustakaan di tingkat universitas tapi itu juga ada beberapa pusat-pusat yang memang bisa di accept oleh mahasiswa di tingkat pusat masing-masing dan seperti yang juga tadi ceritakan jelaskan bahwa pusat-pusat ini melayani seluruh mahasiswa tapi bukan masanya mahasiswa WIN ya juga bisa dari mahasiswa umum ya dengan jam layanan tertentu dan di masa pandemi ini juga jam layannya yang dibatasi semoga bermanfaat informasi ini sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati